Pemberian sanksi teguran keras dilakukan karena Wasma tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yakni menggelar hajatan pesta dangdut di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, juga memberikan pelajaran kepada seluruh kader Partai Golkar Jawa Tengah agar tidak menggelar acara atau kegiatan yang bertentangan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pertama, kita sudah memberikan surat teguran keras kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi hal yang dilakukan yang saya kira bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat hari ini. Yang kedua, tentu selaku pimpinan Partai Golkar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum karena ini adalah proses penegakan hukum, kita negara hukum, saya kira kita tidak akan mengintervensi. Silahkan proses hukum dilaksanakan, kita hormati. Yang ketiga, apabila yang bersangkutan minta didampingi oleh DPD 1 Golkar, saya kira kewajiban kita untuk mendampingi karena dia warga negara Indonesia. Yang kedua, dia juga ketua DPD Golkar Kota Tengah. Di tengah pandemi COVID-19, semua kader Golkar dan pimpinan Golkar di Jawa Tengah diminta untuk memberikan contoh yang baik dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Jika pemerintah sudah bekerja keras, maka partai politik bagian dari kepanjangan tangan pemerintah yang harus mengikuti instruksi pemerintah.